Tatmo Chow Sujilid 10. Dikala Sin Kun Butek menarik pulang tangannya, di saat itu terlihat pergelangan tangan si pengemis telah berwarna merah, karena tadi lengannya itu sangat keras mementur lengan lawannya. Dalam keadaan demikian, Sin Kun Butek bertambah semangat dalam bertempurnya. Bukankah dia hanya perlu satu jurus lagi saja untuk menghadapi lawannya itu? Sembilan jurus telah dilewatkan, dan kini hanya tinggal satu jurus untuk Siang Niaw Pek Sian membereskan Sin Kun Butek. Sudah ku katakan, tua bangka seperti engkau tidak punya guna dan hanya bisa membuka mulut temberang saja kata Sin Kun Butek dengan suara yang nyaring. Dia sengaja berkata begitu, karena memang Sin Kun Butek bermaksud untuk memancang kemarahan lawannya, dan jika lawannya telah diliputi kemarahan, niscaya lawannya itu akan kehilangan ketenangannya. Sin Hon yang melihat keadaan kedua jago yang tengah bersiap untuk saling terjang itu, telah memandang dengan sikap berkhawatir sekali. Di antara seliran angin sore, tampak kedua orang itu berusaha untuk mencari kelemahan lawannya masing. Waktu itu, Sin Kun Butek melompat melancarkan serangan, karena dia bermaksud untuk memancing lawannya melancarkan serangan satu jurus lagi berarti dirinya lah yang akan menang. Sebab Siang Niaw Pek Sian telah berjanji jika dalam sepuluh jurus dia tidak bisa merubuhkan Sin Kun Butek, dia yang terhitung kalah. Siang Niaw Pek Sian juga cerdik, tidak mau dia termakan oleh pancingan yang diulurkan Sin Kun Butek Loping Kang, justru waktu serangan Loping Kang menyamber datang, Siang Niaw Pek Sian telah melompat ke belakang beberapa langkah, kemudian dia mengeluarkan suara teriakan yang sangat nyaring sekali. Suara itu menggema menulikan anak telinga terpaksa Sin Kun Butek harus menjauhi diri menggunakan kedua tangannya menutup telinganya. Ketika mengetahui Siang Niaw Pek Sian mulai melancarkan gempuran lewat ilmu hitamnya, Sin Kun Butek jadi berkhawatir juga. Dia telah mengempos semangatnya untuk menenangkan hatinya yang bergoncang keras. Cepat bukan main, Sin Kun Butek telah melancarkan gempuran lagi kepada lawannya. Namun Siang Niaw Pek Sian tidak mau menyamutinya, setiap kali serangan menyambar datang, dia telah mengeluarkan suara pekikan yang sangat keras sekali. Setiap kali Siang Niaw Pek Sian berteriak dengan suara yang nyaring memekikan anak telinga, Sin Kun Butek selalu harus melompat mundur menjauhi diri. Semakin lama Sin Kun Butek jadi semakin penasaran, maka dia telah membentak, Hei tua bangka, apakah engkau tidak tahu malu, sehingga engkau harus main ilmu sihir seperti itu, sedangkan aku hanya memergunakan ilmu silat biasa. Tidakkah kau takut ditertawakan oleh orang rimba persilatan? Tanda tanya, Siang Niaw Pek Sian tertawa bergelak dan dia pun telah menggerakkan kedua tangannya yang diputar cepat sekali. Dalam keadaan demikian, Sin Kun Butek harus cepat mengelakkan diri, karena serangan Siang Niaw Pek Sian yang terakhir ini mengandung kekuatan yang luar biasa hebatnya. Siang Niaw Pek Sian bermaksud akan memergunakan ilmu hitamnya guna merubuhkan si pengemis silo itu dan lalu membinasakannya. Tetapi waktu Siang Niaw Pek Sian tengah membaca mantra-nya, tiba terlihat dari sebelah kanannya berkelebat sesosok tubuh yang gerakannya sangat gesit, dan belum lagi kedua kaki orang itu mengenai tanah. Dia telah berseru dengan suara nyaring sekali, aha, rupanya Siang Niaw Pek Sian cuma berani menghina orang yang memiliki kepandaian lebih rendah dari dia. Itulah ejekan yang sangat hebat sekali yang diterima oleh Siang Niaw Pek Sian, karena seumur hidupnya belum pernah dia menerima hinaan seperti itu. Dia telah memutar kepalanya memandang kepada orang yang baru sampai itu, dia mengawasi dengan metu yang tajam sekali. Waktu dia melihat jelas orang itu, seorang nenek tua yang berusia di antara 70 tahun, Siang Niaw Pek Sian jadi terkejut, tetapi dia sama sekali tidak memperlihatkan perasaan terkejutnya itu di wajahnya. Kau Ceng Ie Hujan tanya Siang Niaw Pek Sian dengan suara yang sengaja dikeraskan, karena dia tidak mau kalah gertak dengan si nenek, yang diketahuinya merupakan salah seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandaian sangat tinggi sekali. Benar tertawa wanita tua itu, yang dipanggil oleh Siang Niaw Pek Sian dengan sebutan Ceng Ie Hujan atau nyonya berpakaian hijau. Justru aku tidak gembira melihat orang yang sudah tidak berdaya disiksa begitu olehmu. Biarlah urusan si pengemis itu kuambil alih, engkau boleh menyerangku sekuat tenaga. Mendengar perkataan Ceng Ie Hujan, muka Siang Niaw Pek Sian jadi berubah tidak senang, karena dia gusar sekali. Walaupun Siang Niaw Pek Sian telah yakin bahwa wanita tua ada di hadapannya merupakan lawan yang berat sekali, tetapi hinaan yang dilontarkan wanita tua itu tentu saja tidak bisa diterima oleh Siang Niaw Pek Sian. Dengan mengeluarkan suara teriakan yang sangat keras, tampak Siang Niaw Pek Sian telah menerjang maju disertai juga dengan kedua tangannya yang bergerak cepat sekali mengandung kekuatan lewakannya sebanyak enam bagian. Sin Kun Butek yang melihat munculnya Ceng Ie Hujan, semula diagirang, tetapi akhirnya dia pun jadi kecewa lagi, karena dia segera teringat bahwa Ceng Ie Hujan merupakan seorang tokoh rimba persilatan yang sangat hebat dan memiliki adat yang aneh. Jika sekarang ini dia telah muncul memperlihatkan diri, itu pun bukan berarti Ceng Ie Hujan ingin menolonginya. Mungkin hanya disebabkan Ceng Ie Hujan merupakan seorang wanita tua yang suka mengagulkan kepandainya, di mana Ceng Ie Hujan tidak pernah mau mengalah kepada siapapun juga. Waktu itu serangan yang dilancarkan oleh Siang Niaw Pek Sian sudah hampir tiba, cepat luar biasa Ceng Ie Hujan telah menyambuti serangan Siang Niaw Pek Sian tanpa merasa gentar sedikit pun juga, dia juga tidak merubah kedudukan kedua kakinya. Dengan mengeluarkan suara buuk yang keras sekali kedua tangan dari Siang Niaw Pek Sian dan Ceng Ie Hujan telah saling bentur. Walaupun baru satu jurus saja mereka bertempur, tetapi Ceng Ie Hujan telah dapat melihatnya bahwa kepandainya Siang Niaw Pek Sian bukanlah merupakan kepandainya apa baginya, hanya saja lewekang yang dimiliki oleh Siang Niaw Pek Sian agak berlainan dengan lewekang yang umumnya. Ceng Ie Hujan tidak bimbang lagi untuk merubuhkan Siang Niaw Pek Sian, dengan jurus Siebong Siekwi, empat seran dengan empat nisan, tubuh Siang Niaw Pek Sian telah dikurung rapat sekali oleh si nenek. Hal ini membuat Siang Niaw Pek Sian jadi tambah terkejut, karena walaupun bagaimana dia tidak mau sampai dirubuhkan si nenek. Dengan cepat Siang Niaw Pek Sian telah mengucapkan beberapa mantaranya, mulutnya berkemak kemik tidak hentinya, dia rupanya telah berusaha memergunakan ilmu hitamnya untuk merubuhkan Ceng Ie Hujan yang tangguh itu. Tetapi waktu Siang Niaw Pek Sian telah membentak dengan suara yang keras sekali dan jaluran angin serangan itu menerjang kepada lawannya, Ceng Ie Hujan telah tertawa. Dingin, dia juga berkata, Hem, ilmu hitam yang buruk seperti ini mana bisa kau pergunakan untuk merubuhkan diriku. Tanda tanya dan selesai berkata, tampak Ceng Ie Hujan mengeluarkan suara bentakan dan telah mendorongkan kedua telapak tangannya itu kepada lawannya, maka tidak ampun lagi ilmu hitamnya Siang Niaw Pek Sian telah terpukul mundur dan berbalik menghantam dirinya sendiri. Siang Niaw Pek Sian tidak menyangka akan terjadi urusan seperti ini, di mana tenaga pengaruh ilmu hitamnya telah berbalik menyerang dirinya, karena Ceng Ie Hujan memang memiliki kepandayan yang sangat tinggi dan lewekang yang telah sempurna. Tetapi Siang Niaw Pek Sian sama sekali tidak menjadi gugup, dengan mengeluarkan suara kecil, dia telah membuang dirinya ke samping kanan berguling di atas tanah. Memang ilmu hitam yang berbalik menghantam dirinya sebab tangkisan lewekang si nenek tua Ceng Ie Hujan telah berhasil dihilangkan Siang Niaw Pek Sian, sehingga dia bisa lolos dari kematian atau terluka berat, tetapi dengan melompat ke samping dan bergulingan di atas tanah, pertahanan diri Siang Niaw Pek Sian menjadi lowong. Maka Ceng Ie Hujan yang melihat terbukanya kesempatan seperti ini, dia tidak mau minyakannya dan telah melompat sambil mengayunkan telapak tangan kirinya, menghantam punggung Siang Niaw Pek Sian, untuk menggempur tulang piyekpe, selangkah, di pundak Siang Niaw Pek Sian. Rupanya gempuran yang dilakukan oleh Ceng Ie Hujan tidak berhasil dihilangkan lagi oleh Siang Niaw Pek Sian, maka dia hanya bisa merasakan tulang piyepenya sakit dan hancur. Siang Niaw Pek Sian tidak berdaya untuk balas menyerang pula. Hem, mendengus perlahan si nenek. Sudah ku katakan engkau tidak memiliki kepandayan apa. Mana bisa kau melawan diriku? Lihatlah, baru empat jurus saja, engkau telah berhasil kurubuhkan. Tulang piyepemu telah patah dan hancur, maka ilmu silatmu sebagian besar telah musnah. Jika engkau merawat diri baik, mungkin lima tahun kemudian kepandayanmu baru bisa pulih kembali. Pergilah. Aku muat melihatmu. Sambil berkata begitu, si nenek Ceng Ie Hujan telah mengebutkan tangan kanannya, seperti perintahkan Siang Niaw Pek Sian berlalu. Sepasang burung merpati berbulu putih yang dipelihara Siang Niaw Pek Sian, sejak tadi berputar di atas kepala majikannya, karena mereka seperti juga ikut bersedih hati melihat majikan mereka itu telah berhasil dirubuhkan oleh lawannya. Dalam keadaan demikian tampak Siang Niaw Pek Sian merangkak untuk berdiri, dia merasakan tulang priyepenya sakit sekali dan punggungnya seperti telah wancur. Dia mengeluarkan suara rangan, agar dirinya dapat berdiri dengan memergunakan bantuan sisa tenaganya. Waktu itu tampak Ceng Ie Hujan telah berkata lagi dengan tawar, engkau seorang yang berhati jahat, maka kukira imbalan yang telah kuberikan cukup pantas bagaimu. Mukas Yang Niaw Pek Sian berubah merah padam, dia telah mendengus, kemudian katanya, Terima kasih atas pelajaran yang telah engkau berikan ini tetapi suatu saat nanti. Kita akan bertemu lagi. Walaupun bagaimana aku ingin meminta pengajaran lagi dari kau. Dan setelah berkata begitu, Siang Niaw Pek Sian memutar tubuhnya untuk berlalu. Sedangkan Ceng Ie Hujan seperti tidak mengacuhkan ancaman Siang Niaw Pek Sian, dia hanya menoleh kepada Sin Kun Butek dan Sin Han, yang waktu itu telah tersadar dari pingsannya, sebab Sin Kun Butek telah menguruti jalan darahnya, ketika Siang Niaw Pek Sian tengah dilibat oleh Ceng Ie Hujan. Sin Kun Butek menghampiri Ceng Ie Hujan, dia telah menjura dalam, katanya, Aku mengaturkan terima kasih atas pertolongan yang diberikan oleh Hujan, nyonya. Tetapi muka Ceng Ie Hujan tidak memancarkan perasaan apapun juga. Dia seperti tidak memperdulikan ucapan terima kasih itu, waktu itu tampak Ceng Ie Hujan bukannya memperhatikan Sin Kun Butek dan Sin Han, melainkan matanya telah mengawasi sekelilingnya di mana ular yang jumlahnya ribuan itu, masih tetap mengurung dengan kepala terangkat dan lidah yang terjulurkan. Hem, Mo Chow A. berkata Ceng Ie Hujan seperti juga tengah berbicara dengan seseorang lainnya. Keluarlah dan perlihatkan dirimu. Suamimu tadi telah kuhajar babak belur, apakah engkau tidak penasaran? Mengapa engkau selalu menyembunyikan diri? Nyaring sekali kata yang diucapkan oleh Ceng Ie Hujan, sehingga suara itu bergema, sebab disertai tenaga lukang yang sempurna. Dari arah dalam hutan kecil itu telah terdengar suara tertawa perlahan, kemudian disusul dengan perkataannya, menyembunyikan ekor katamu. Hem, justru aku tidak kesudian bertemu muka dengan Siang Niaw Peksian, tua bangka yang tidak tahu diri itu. Sekarang kau keluarlah, dan perintahkan ularmu itu mundur dahulu, agar kita bisa mengeluarkan kepandayan masing. Tanda petik. Terdengar kembali suara tertawa dari orang di dalam hutan, yang dipanggil oleh Ceng Ie Hujan dengan sebutan mocoa atau iblis ular. Ceng Ie Hujan, sekarang memang engkau berhasil menghina suamiku, tetapi aku pun akan membuat engkau merasakan bagaimana jika tubuhmu itu dijadikan santapan ularku. Dan berbareng dengan habisnya perkataan itu, dari arah dalam hutan telah berjalan melangkah dengan tindakan kaki yang satu, seorang wanita yang berusia di antara lima puluhan tahun. Di saat itu pun tampak barisan ular beracun itu memisahkan diri, sehingga wanita yang baru muncul dari dalam itu bisa berjalan dengan tenang. Ceng Ie Hujan tertawa mengejek, katanya, mocoa, selama ini engkau melakukan banyak sekali perbuatan jahat. Hem, sekarang justru kebetulan aku datang ke daerah Kang Lam untuk keperluan bertemu dengan beberapa tokoh persilatan, maka dengan mempergunakan kesempatan ini, aku bermaksud untuk membereskan dulu manusia jahat seperti kau dan suamimu. Muka mocoa jadi berubah merah padam, dia telah berkata dengan ada yang bengis sekali. Hem, jika memang dalam hal ini engkau merasakan dirimu memiliki kepandayan yang sangat tinggi, itulah terlalu temberang sekali. Siapa yang tidak mengetahui bahwa Ceng Ie Hujan merupakan iblis yang paling asran. Jangan kau mengambing hitamkan kami, dengan menunjuk kami adalah orang jahat. Jika diukur dan ditimbang, sama saja setail 8 kati menyahuti mocoa dengan suara yang mengejek sekali. Sin Kun Butek melihat bahwa mocoa memiliki paras yang cantik, namun di seluruh mukanya dan juga tangannya tampak bekas luka. Sebagai seorang tokoh terkenali yang telah berkelana selama puluhan tahun tentu saja si pengemis mengetahui jelas siapa itu mocoa. Sudah lama sekali Sin Kun Butek mendengar tentang mocoa yang selalu memelihara ulari yang bisa dijinakannya, maka dari itu, banyak jago rimba persilatan yang rubuh mudah sekali di tangannya. Mocoa juga terkenal sebagai iblis bertangan telengas, setiap orang yang tidak disenangi tentu dibinasakannya. Sehingga mocoa tidak disenangi oleh golongan putih maupun golongan hitam, tetapi sekarang Sin Kun Butek melihatnya sendiri, bahwa mocoa tidak seangker apa yang diceritakan oleh para orang gagah di daratan Tionggoan, hanya yang agak menonjol keluar biasaannya di mata Sin Kun Butek, yaitu wanita ini pandai sekali memelihara dan mengendalikan ularnya. Waktu itu Ceng Ie Hujan telah berkata dengan suara yang dingin, cabut senjatamu. Mocoa tersenyum mengejek. Hem, mendengus mocoa dengan suara yang tawar. Seumur hidupku, aku tidak pernah mempergunakan senjata, sayang sekali sepasang tanganku ini terlalu bertingkah, di mana tanganku ini tidak kesudian mencekal senjata jika menghadapi lawan. Hebat kata mocoa, dia ingin mengartikan bahwa dengan sepasang tangannya itu saja dia sudah dapat merubuhkan lawannya. Bahkan di dalam katanya yang sangat temerang itu, mocoa bagaikan ingin menyatakan bahwa dia lebih sempurna ilmunya dengan bertangan kosong, dibandingkan dengan mempergunakan senjata. Kemudian mocoa telah berkata lagi, Ayoh, kau mulai menyeranglah. Aku hanya mengikuti saja apa yang kau inginkan. Kita bertempur di sini boleh di tempat lem pun boleh. Ceng Ie Hujan tertawa dingin. Hem, rupanya engkau terlalu angkuh dan temberang. Kelak jika aku kesalahan tangan melukaimu, engkau jangan mempersalahkan diriku. Setelah berkata begitu, tampak Ceng Ie Hujan telah menggosok kedua telapak tangannya sampai beberapa saat, sehingga membuat mocoa jadi heran, karena Ceng Ie Hujan bukannya menyerang dia, justru telah menggosok telapak tangannya tersebut. Apa yang engkau lakukan tegur mocoa dengan suara yang keras sekali? Apakah engkau ingin main tepuk tangan saja? Ceng Ie Hujan tidak melayani ajakan lawannya, dengan cepat sekali tampak Ceng Ie Hujan telah berhenti menggosok kedua telapak tangannya. Telapak tangan itu agak merah bagaikan dialiri oleh darah yang sangat banyak, sinar kemerahan dari kedua telapak tangan Ceng Ie Hujan cukup mengejutkan mocoa. Hebat sekali tampaknya lekang wanita tua ini, pikir mocoa. Aku harus hati menghadapinya, dia bukan orang sembarangan. Karena berpikir begitu, mocoa telah bersiap sedia untuk menerima serangan lawannya, sikapnya tenang sekali, dia tidak memperlihatkan perubahan di mukanya walaupun hatinya kaget melihat kedua telapak tangan lawannya bisa berubah begitu merah. Tiba Ceng Ie Hujan telah mengeluarkan bentakan keras sambil merentangkan kedua tangannya itu. Dari kedua tangannya meluncur angin serangan yang sangat kuat, sehingga mocoa merasakan tubuhnya seperti tergetar keras. Untung saja dia memiliki luakang yang cukup tinggi, sehingga dia bisa menghadapi lawannya dengan mengandalkan ginkang dan luakangnya, sehingga serangan Ceng Ie Hujan terdorong mundur sebelum tenaga serangannya itu tiba di sasarannya. Dan berbareng itu mocoa juga menggerakkan tangannya dengan jurus Ciehoa Ietian atau hujan bunga dari langit, dan serangannya memang cocok dengan nama jurus itu, karena semua jari tangannya bagaikan hujan dari langit telah mengurung tubuh Ceng Ie Hujan dengan totokan yang berbahaya. Ceng Ie Hujan waktu melihat lawannya bergerak cepat seperti itu, dia jadi berpikir keras, karena justru serangan mocoa merupakan serangan yang bisa mematikan. Ceng Ie Hujan juga tidak berdiam diri saja, cepat dia memperbaiki posisi kedudukan kedua kakinya, dia mengeluarkan suara erangan dan muka Ceng Ie Hujan jadi tambah menyeramkan. Keadaan pertempuran sekarang merupakan saat yang menegangkan, karena Ceng Ie Hujan telah mengerahkan tenaga dalamnya ke telapak tangannya, sehingga telapak tangan itu semakin memerah darah saja. Dengan bertambah merah telapak tangan Ceng Ie Hujan, bertambah liahai pula tenaga serangannya. Sedang mocoa telah mengawasi lawannya dengan sorot metah yang sangat tajam sekali mengandung penasaran dan kebencian. Sehingga kedua orang yang ingin bertempur itu seperti juga dua ekor singa betina yang akan saling terjang dan saling merubuhkan. Rupanya Ceng Ie Hujan menyadari bahwa kali ini dia bertemu lawan yang tangguh sekali. Mocoa memang memiliki nama sangat terkenal di dalam rimba persilatan. Nama sebenarnya dari iblis ular itu Bue Sian Giok, tetapi karena telah puluhan tahun namanya itu jarang dipergunakan, maka orang rimba persilatan menganggapnya telah mati, dan juga namanya mulai dilupakan, karena orang kangau hanya mengetahui dia bisa menjinakan ular dalam jumlah yang banyak, bahkan ularnya itu bisa diperintah olehnya, itulah sebabnya Bue Sian Giok diberikan gelaran sebagai iblis ular. Ceng Ie Hujan juga telah seringkali mendengar soal Mocoa, yang kepandainya tinggi, dan juga memiliki sepasang tangan yang sangat beracun sekali. Sinkun Butek yang melihat Kera bertempur kedua orang itu jadi tertegun. Dia mementang matanya lebar, dan menghela nafas panjang akhirnya, dia pun telah berpikir, ha, memang benar apa yang dikatakan dalam pepatah, gunung yang tinggi masih ada yang jauh lebih tinggi. Sinkun Butek, anak ini hanya berdiam diri mengawasi jalannya pertempuran di antara kedua wanita yang luar biasa itu. Sinkun tertarik melihat tangan dari kedua wanita yang tengah bertempur itu silih berganti bergerak cepat luar biasa. Dalam keadaan demikian, Sinkun juga tidak bisa berdiri terlalu dekat di gelanggang pertempuran itu, sebab angin serangan dari kedua wanita itu yang tengah saling bertempur itu mengeluarkan damparan angin yang sangat kuat sekali, jika sampai tersampok satu kali saja, niscaya anak itu akan terpental keras. Tetapi untuk menyikir dari gelanggang pertempuran, dia pun tidak bisa, karena mereka semuanya terkurung oleh barisan ular peliharaan Mochoa. Jalan satunya bagi Sin Hon hanyalah menggeser tubuhnya mendekati gurunya, Sinkun Butek. Kedua wanita yang tengah terlibat dalam suatu pertempuran yang menentukan itu telah saling menyerang dengan mengeluarkan ilmu mereka yang dasyat, maka angin serangan dari kedua orang tersebut menderu keras sekali bahkan debu telah bertebaran. Suatu kali Mochoa melihat kesempatan pada lawannya, di mana Ceng Ie Hujan tengah melancarkan serangan dengan mempergunakan kedua tangan yang dirangkapkan, kemudian tubuhnya doyong ke sebelah depan, membarungi mana tampak Ceng Ie Hujan telah menyerang mempergunakan kepalan tangannya ke arah dada sebelah kiri lawannya. Serangan yang dilancarkan oleh Ceng Ie Hujan memang sangat dasyat, karena itu jika tidak sempat diilakan oleh lawannya tentu akan menemui kematian yang mengerikan, dengan tulang dada yang hancur dan jantung maupun hati akan ikut jadi hancur. Inilah yang dinamakan jurus Hu Chou San Chiang atau Buddha Selaksa Tangan, serangan seperti ini mengandalkan kekuatan tenaga luekang yang sempurna sekali. Jika tadi Ceng Ie Hujan hanya menggosok kedua telapak tangannya sampai berubah merah, hal itu karena dia ingin mempergunakan sebagian dari tenaga luekangnya saja. Tetapi sekarang melihat lawannya itu memiliki kepandayan yang benar sangat tinggi, tentu saja membuat Ceng Ie Hujan harus mengeluarkan seluruh kepandayan yang dimilikinya untuk merubuhkan Mo Chou A. Memang Mo Chou A sendiri terkesiap waktu melihat datangnya serangan seperti itu, tetapi sebagai seorang jago yang telah berpengalaman, Mo Chou A dapat menghadapi serangan tersebut dengan memergunakan ginkangnya, dia melompat ke belakang, lalu melompat lagi ke kiri, kemudian melompat pula ke belakang Ceng Ie Hujan. Semua itu dilakukannya dengan cepat sekali, karena belum lagi lompatan yang pertama itu selesai, ujung kakinya telah bergerak lagi melompat pula. Keadaan seperti ini mengejutkan Ceng Ie Hujan juga, karena justru di saat itu dia belum bisa berdiri tegak, dan belum sempat menarik pulang tenaga serangannya. Namun sebagai tokoh sakti yang memiliki kepandayan sangat tinggi, tampak Ceng Ie Hujan tidak begitu mengacuhkan serangan lawannya, dengan langkah kaki yang aneh dia berhasil lolos menyerang lawannya. Dalam keadaan demikian, tampak Mo Chou A telah mengelahkan diri sambil menangkis tangan Ceng Ie Hujan. Namun rupanya gerakan Mo Chou A kurang begitu cepat, sehingga tubuhnya telah terpental waktu menangkis serangan Ceng Ie Hujan. Ceng Ie Hujan juga tidak mau membuang kesempatan yang ada, dengan mengeluarkan suara teriakan nyaring, Ceng Ie Hujan menubruk dan menggempur Mo Chou A dengan mempergunakan kepalan tangannya. Serangan yang dilakukan oleh Ceng Ie Hujan memiliki kekuatan lewekang yang sangat dasyat sekali. Mo Chou A saat itu tengah terdesak dan terhuyung belum sempat dia memperbaiki kedudukannya, dan kini telah menyambar lagi serangan Ceng Ie Hujan, menyebabkan dia jadi terkesiap hatinya, karena Mo Chou A menyadarinya bahwa serangan seperti itu bisa mematikan. Dan dia tidak mau membuang waktu lagi, cepat sekali dia berusaha, bergulingan pula untuk menjauhi dari Ceng Ie Hujan. Ketika serangan Ceng Ie Hujan telah tiba, Mo Chou A sudah tidak bisa berpikir lebih panjang lagi, dia menggerakkan tangannya untuk menangkis mengadu untung. X-DW X-KZ-X Tetap Ceng Ie Hujan tidak jadi meneruskan serangannya waktu melihat lawannya telah berusaha menangkis, dia merobah kera menyerangnya. Sambil menarik pulang tangan kanannya, dengan cepat sekali tangan kirinya bekerja, menghantam tepat sekali dada lawannya. Mo Chou A sebetulnya ingin menangkis dan mengelakkan diri dari serangan itu, tetapi justru kesempatan tidak ada, dan akhirnya waktu tangannya terangkat dan bagian dadanya lowong, di saat itu pula tangan Ceng Ie Hujan telah menyambar. Buk suara benturan itu sangat keras dan kuat sekali. Dengan mengeluarkan suara rangan, Mo Chou A telah terbanting di tanah dekat ularnya bahkan dua atau tiga ekor ular telah terduduki olehnya. Cepat sekali Mo Chou A telah melompat berdiri lagi dengan muka yang merah padam. Jika hari ini aku Bue Sian Giok tidak berhasil membinasakan dirimu dan menghirup darahmu, aku bersumpah tidak akan hidup lebih lama lagi. Mendengar perkataan Bue Sian Giok, Ceng Ie Hujan telah mendengus mengejek. Hem, engkau jangan bermimpi bisa merubuhkan aku, sedangkan kepandainmu itu memang tidak seberapa tinggi. Ayo kita mulai lagi main untuk menentukan siapa yang lebih atas dan siapa yang di bawah. Kemudian Ceng Ie Hujan telah maju selangkah, kaki kanannya ditekuk sedikit, dan sambil mengeluarkan suara seruan yang nyaring sekali, tampak Ceng Ie Hujan telah menggerakkan tangan kirinya, lalu menyusul tangan kanannya bersiap sedia jika tangan kirinya itu hendak ditangkis oleh Mo. Coa. Begitulah Ceng Ie Hujan telah menyerang saling susul dengan cepat sekali. Dalam kesempatan itu, Ceng Ie Hujan telah menarik dua keuntungan baginya, yaitu pertama justru Mo. Coa belum sempat membenarkan kuda kedua kakinya, dan dia pun tengah terluka di dalam akibat pukulan Ceng Ie Hujan tadi, tentu saja diserang hebat seperti itu membuat Mo. Coa jadi kelebahkan. Tetapi tanpa menantikan tibanya serangan, Mo. Coa telah menjejakan kakinya, dia telah melompat dengan cepat sekali ke belakang melewati barisan ularnya. Ceng Ie Hujan jadi mendongkol bukan main, dia telah mengeluarkan suara bentakan yang sangat keras sambil melompat melewati kepala ular itu. Mo. Coa melihat lawannya menyusul dia, iblis ini telah tertawa keras, hem kata Mo. Coa dengan geram. Apakah engkau bermaksud mengadu jiwa? Sengaja aku telah mengalah, tetapi mengapa engkau justru terlalu mendesak aku? Jika memang engkau tidak mau menyudahi urusan ini biarlah aku akan mengerahkan pasukan ularku agar mengepung dirimu. Ceng Ie Hujan tidak takut oleh gertakan Mo. Coa dan malah menerjang maju untuk melompat dan melakukan penyerangan yang hebat. Mo. Coa Bu. E. Sian Giok juga menyadarinya, jika dia masih melayani Ceng Ie Hujan, tentu dirinya yang akan menerima bencana, maka ia berusaha untuk menjauhi diri dari lawannya. Seng Kun Butek juga menyaksikan betapa kedua orang itu telah bertempur dengan mengeluarkan kepandaian mereka masing, dan setiap serangan yang dilancarkan oleh salah seorang di antara kedua orang yang tengah bertempur itu, memang memiliki kekuatan yang bisa mematikan lawannya. Sedangkan Seng Hon yang masih belum mengetahui dalamnya ilmu silat, jadi memandang tertegun saja, dia memang tidak bisa melihat jelas kedua orang yang tengah bertempur itu, karena Ceng Ie Hujan dan Mo. Coa Bu. E. Sian Giok bergerak gesit sekali seperti bayangan. Ceng Ie Hujan yang melihat dia belum juga berhasil merubuhkan lawannya, jadi semakin marah. Tiba Mo. Coa telah bersiul dengan suara yang sangat nyaring sekali. Suara siulan itu seperti juga menyebutkan barisan ularnya, sehingga tampak jelas sekali pasukan ular itu telah meluncur akan mendekati majikannya itu. Ceng Ie Hujan terkejut sekali, dia mengerti, sekali saja pasukan ular yang jumlahnya ribuan dan dari berbagai jenis itu berhasil mengurungnya, jelakalah dia. Tanpa memperdulikan lawannya, Ceng Ie Hujan telah melompat berlari beberapa tombak jauhnya, untuk mengelakkan ular yang mendekatinya itu. Hahaha, tertawa Mo. Coa dengan suara yang sangat nyaring sekali, lalu dia mengejek, mana kepandayanmu yang kau agulkan? Hem, kini engkau jangan harap bisa lolos dari ular peliharaanku itu. Kembali Mo. Coa mengeluarkan siulan yang panjang, dan ular itu yang menjadi binatang peliharaannya, telah menggelesar mendekati Ceng Ie Hujan dengan maksud ingin memagut dengan mulutnya yang beracun. Ceng Ie Hujan jadi gentar juga melihat binatang melata itu telah mendekatinya. Ceng Ie Hujan telah mengerahkan tenaga murninya di telapak tangannya, di mana kedua telapak tangannya itu berubah jadi bercahaya putih, bagaikan tangan terbuat dari perat. Ilmu ini yang dinamakan Pekong Chiang atau ilmu pukulan udara kosong. Cepat sekali dia telah menggerakkan sepasang tangannya, menghantam ke arah ular yang berada paling dekat dengannya. Tanpa menyentuh ular itu, justru Ceng Ie Hujan telah berhasil membinasakan belasan ekor ular yang tengah melata di dekatnya. Muka Mo. Coa jadi berubah merah padam karena marah, dia telah berkata, walaupun engkau memiliki ilmu Pekong Chiang jangan harap engkau bisa lolos dari pasukan ularku itu, dan selesai berkata begitu tampak Mo. Coa telah mengeluarkan siulan yang panjang. Pasukan ular Mo. Coa yang tadi berjalan lenggang-lengguk perlahan, begitu mendengar suara siulan Mo. Coa, ular itu seperti juga menjadi kalap, mereka telah menggelesar menerjang Ceng Ie Hujan. Yang luar biasa lagi adalah dua ekor ular hijau yang berukuran satu jari telunjuk manusia, yang telah melompat dengan gesit sekali menubruk ke arah pergelangan tangan Ceng Ie Hujan. Ceng Ie Hujan terkejut sekali, karena ia melihatnya bagaimana ular itu menerjang dan memagutnya, sehingga dalam sekejap mata, daging lengan Ceng Ie Hujan telah terhujam gigi ular tersebut. Sakit dan darah meliputi diri Ceng Ie Hujan, dia juga telah beberapa kali mengebutkan tangannya agar ular itu melepaskan gigitannya. Namun ular itu tetap menggigit, sehingga tubuhnya bergelantungan di lengan Ceng Ie Hujan. Saking kesalnya Ceng Ie Hujan telah menangkap ular itu dengan tangannya yang lain dan menariknya dengan kera menghentak. Memang waktu itu sakit bukan main, namun gigitan ular itu bisa ditarik terlepas berikut sepotong daging lengan dari Ceng Ie Hujan. Dengan gusar Ceng Ie Hujan membanting ular itu sampai remuk, karena kerasnya bantingan yang dilakukannya. Muka mecoa jadi berubah cerah, tampaklah Buwe Sian Giyok Girang sekali melihat salah seekor ularnya telah berhasil mengjigit. Obat yang hebat bagaimanapun juga, tidak nantinya engkau bisa memunahkan racun ularku ini. Ketahuilah olahmu, ular ini yang biasa dipanggil Ceng Coa, ular hijau. Tetapi ular hijau ini tidak sama dengan ular hijau biasa, karena jika potongan tubuh ular biasa agak besar, tetapi Ceng Coa miliku ini justru memiliki kelainannya. Nah, sebelum lewat 10 jam, tubuhmu akan hancur menjadi cairan tanda seru. Hehehehe. Wajah Ceng Ie Hujan jadi berubah merah padam, tampaknya dia sangat gusar. Dalam keadaan ini, tampak Ceng Ie Hujan telah membentak keras, rupanya engkau memang manusia licik. Cepat keluarkan obat pemunahnya. Enak saja kau kata mocoabwee siang giyok dengan suara mengejek, apakah obatku itu dibuat oleh kakek dan ayahmu? Baiklah. Aku telah terlanjur terkena racun ularmu itu, maka biarlah aku mengadu jiwa denganmu, untuk mati bersama. Dan sambil berkata begitu, berulang kali Ceng Ie Hujan menggerakkan tangan kanan dan kirinya dengan cepat sekali, kembali dia mempergunakan ilmu pukulan pekong ciang, begitu kedua tangannya bergerak, segera pula beberapa ekor ular telah terbinasakan. Karena Ceng Ie Hujan merupakan seorang yang memiliki kepandaian luekang sempurna, maka dengan cepat sekali dia bisa melakukan pukulan yang beruntun memergunakan tenaga luekangnya. Pukulan pekong ciangnya tidak hanya melumpuhkan ular itu, namun juga berhasil meremukan tubuh ular itu. Mochoa jadi marah sekali, dia telah mengeluarkan siulan lagi, yang adanya sangat tinggi dan kuat sekali. Dan pasukan ular ini seperti juga tersentak dari kagetnya, mereka telah melompat beberapa tombak menerjang Ceng Ie Hujan. Rupanya siulan Mochoa yang terakhir itu merupakan perintah buat ular tersebut. Tetapi Ceng Ie Hujan memiliki ginkang yang menakjubkan, dia berhasil mengelakkan diri dari serangan ular berbisa ini. Bahkan dengan beruntun Ceng Ie Hujan kembali mempergunakan telapak tangannya untuk memukul kepala ular ini, yang hancur seketika itu juga. Mochoa yang menyaksikan kejadian tersebut jadi mengeluarkan suara tertawa yang sangat keras sekali, dia pun kemudian telah berkata, Hem, coba kau keluarkan seluruh kepandayanmu, aku ingin melihatnya engkau sanggup atau tidak menghadapi ularku ini. Lagi Mochoa mengeluarkan suara tertawanya yang nyaring, di waktu dia mengakhiri suara tertawanya itu, Mochoa Bwe Sian Giok bersiul dengan suara tajam sekali. Gerakan yang dilakukan ular itu jadi berubah lagi, sebab mereka seperti terpengaruh oleh suara seruan dari Mochoa, majikan mereka. Bagaikan kalap ular itu menerjang ke diri Ceng Ie Hujan, gerakan ular itu yang berjumlah sangat banyak sekali cukup mengerikan juga Ceng Ie Hujan. Keruan Ceng Ie Hujan jadi kebuakan dan berusaha untuk memukul jatuh ular itu yang menerjang dirinya. Dia pun telah melindungi diri dengan jurus Ceng Kong atau seribu patung di mana dia telah memutar kedua tangannya itu bagaikan titiran. Sehingga dalam sekejap mati Ceng Ie Hujan telah membinasakan ratusan ekor ular dan juga telah melindungi dirinya dengan ilmu Ceng Kong, dan memang untuk sementara ini Ceng Ie Hujan masih sanggup menghadapi terjangan gerombolan ular itu. Cuma saja di hatinya dia jadi berpikir, jika aku terus-menerus bertempur dengan pasukan ular, tentu tenagaku akan habis. Jika aku tidak terbinasa oleh pagutan ular-ular itu, niscaya Mochoa BWS Yan Giok akan dapat mengambil kesempatan itu untuk membinasakan aku. Karena berpikir begitu, tampak Ceng Ie Hujan telah mempercepat gerakan pukulan telapak tangannya, kembali dia membinasakan lagi puluhan ekor ular. Mochoa, engkau manusia licik, dengan mengandalkan tentara ularmu ini, engkau ingin mencari kemenangan dariku. Hem, jangan mimpi, walaupun harus dikurung ularmu itu aku sama sekali tidak gentar. Dan sambil berkata begitu, tampak Ceng Ie Hujan menjejakan kakinya, dia telah melompat menubruk ke arah Mochoa. Waktu kedua kakinya hampir menginjak tanah, di saat itulah tampak Ceng Ie Hujan menggerakkan tangan kanannya yang ingin menotok kedua mat Mochoa. Keadaan seperti ini membuat Mochoa tidak dapat harus menangkisnya. Karena dia di saat itu berada dalam jarak yang tidak begitu jauh, juga telah membuat persiapan yang tergesa sehingga dia tidak berhasil untuk mengelakkan diri. Waktu itu, tampak Ceng Ie Hujan telah menarik pulang tangannya, lalu menyusuli dengan gerakan tangan lainnya, karena Ceng Ie Hujan bermaksud membinasakan lawannya. Mochoa juga tidak tinggal diam, dia telah mengeluarkan suara bentakan marah dan tangan kirinya diulurkan untuk mencengkeram baju bagian dada lawannya. Ceng Ie Hujan tidak gentar menghadapi ancaman yang keras seperti itu, dia mengelak sambil memiringkan tubuhnya, kemudian dengan cepat sekali dia telah menabas dengan telapak tangan. Tabasan telapak tangan itu dilakukannya dengan kuat sekali, terdengar suara buk yang keras sekali, dan kedua orang itu, yaitu Ceng Ie Hujan dan Mochoa telah terhuyung mundur ke belakang beberapa langkah. Kemudian tampak keduanya telah bersiap lagi untuk saling melancarkan serangan. Ceng Ie Hujan tidak takut menghadapi Mochoa, justru yang ditakutinya adalah pasukan ular dari iblis ular itu. Mochoa telah memonyongkan mulutnya memberikan perintah kepada ularnya melalui siulannya lagi. Tetapi Ceng Ie Hujan tidak mau memberikan kesempatan untuk Mochoa bersiul, dia terus mencecar diri Mochoa agar tidak sempat bersiul. Sehingga Mochoa jadi batal bersiul, karena dia harus memperhatikan baik terhadap serangan yang akan dilancarkan oleh lawannya. Melihat kedua tangan dari Ceng Ie Hujan telah menyambar datang, maka Mochoa cepat menangkisnya dengan mempergunakan tenaga lunak. Dilawan lunak seperti itu, serangan Ceng Ie Hujan seperti lenyap ditelan oleh kekuatan Mochoa. Ceng Ie Hujan jadi terkejut merasakan tenaga serangannya seperti lenyap tidak ada bekasnya. Ihaha berseru Ceng Ie Hujan dengan suara tertahan, karena dia terkejut bukan main. Waktu itu Mochoa telah mengeluarkan suara tertawa dingin. Titik dua sekarang sudah selesai pertandingan kita, karena ada urusan lainnya yang perlu ku selesaikan, kita tunda sampai tiga tahun mendatang bertemu di tiang lokuan di Sohochiu. Nanti kita bisa main sepuas hati. Dan tanpa menantikan jawaban dari Ceng Ie Hujan, iblis ular ini telah memutar tubuhnya untuk berlalu. Sedangkan Ceng Ie Hujan tidak mencegahnya, karena dia memang tidak mau mencari urusan dengan si iblis ular ini. Ceng Ie Hujan tidak jari menghadapi Mochoa, tetapi justru pasukan ularnya itulah yang membuat diangeri. Sedangkan Mochoa telah melangkah jauh dan tanpa menoleh lagi dia telah mengeluarkan suara siulan yang nyaring sekali, seperti juga dia memberikan perintah kepada ularnya ini untuk berlalu dari tempat tersebut. Binatang melata yang jumlahnya ribuan itu beringsut-ingsut mengikuti majikannya, yaitu Mochoa, meninggalkan tempat itu dengan mengeluarkan suara desis yang ramai sekali. Ceng Ie Hujan jadi bergidik melihat pasukan ular Mochoa. Ceng Ie Hujan ini membayangkan, kalau saja dia diserbu oleh pasukan ular Mochoa, niscaya sulit sekali baginya untuk menghindarkan gigitan satu atau dua ekor ular Mochoa itu. Sin Kun Butek menarik tangan Sin Hon diajak untuk menjura memberi hormat guna mengatakan terima kasih mereka atas pertolongan Ceng Ie Hujan. Tetapi waktu Sin Kun Butek menjura sambil berkata, terima kasih atas pertolongan Li Hiap, di saat itulah Ceng Ie Hujan telah mendengus dingin. Siapa yang sudi menolongmu tegur Ceng Ie Hujan dengan suara yang tawar, mukanya juga tidak enak dilihat. Aku sedang mengurus persoalan aku, tidak ada sangkut paut dengan diri kalian. Sin Kun Butek Loping Keng dan Sin Hon jadi tertegun mendengar perkataan Ceng Ie Hujan. Lebih-lebih Sin Kun Butek, dia tidak menyangka bahwa Ceng Ie Hujan akan mengeluarkan kata yang kasar seperti itu. Li Hiap, kata Sin Kun Butek Loping Keng sambil menatap kepada Ceng Ie Hujan. Ketahuilah, bahwa apa yang dilakukan tadi adalah urusanku, bukan untuk menolongi kalian. Aku memang memiliki persoalan dengan Ceng Niaw Peksian dan istrinya itu, yaitu Mo Choa. Hem, aku justru ingin membinasakan mereka untuk menyelesaikan persoalanku, sayang Mo Choa terlalu tangguh dengan pasukan ularnya. Dan setelah berkata begitu, Ceng Ie Hujan telah menghela nafas panjang. Sin Kun Butek telah menatap lagi sekian lama pada Ceng Ie Hujan, kemudian katanya. Walaupun Li Hiap tidak bermaksud menolongku, tetapi memang kenyataan yang ada telah memperlihatkan, jiwa kami selamat karena pertolongan tidak langsung yang diberikan Li Hiap. Jika tidak, bagaimana kami bisa hidup sampai sekarang? Menghadapi Ceng Niaw Peksian saja aku tidak sanggup, apalagi harus menghadapi istrinya itu. Tanda petik. Sudahlah kata Ceng Ie Hujan dengan suara yang tawar dan muka yang tidak senang, rupanya dia tengah diliputi kemendongkolan yang sangat. Jangan kau menambah kemendongkolanku. Pergilah. Perkataan Ceng Ie Hujan seperti itu tentu saja merupakan perkataan yang kasar, membuat Sin Kun Butek tersinggung, mukanya berubah merah. Terlalu temberang dan sombong sekali wanita tua ini pikir Sin Kun Butek di dalam hatinya, tetapi dia pun telah berkata, baiklah, terima kasih atas bantuan tadi yang diberikan Li Hiap. Ceng Ie Hujan hanya mendengu saja, kemudian dia memutar tubuhnya, beberapa kali lompatan saja dia telah lenyap dari pandangan matu Sin Kun Butek dan Sin Hon. Sin Kun Butek juga mengajak muridnya untuk berlalu. Dua hari mereka melakukan perjalanan, dan tiba di pinggiran kota Lem Chiu Kuan, sebuah kota yang padat penduduknya, karena sampai di pinggiran kota pun banyak sekali orang yang berlalu lalang. Sin Kun Butek telah mengajak Sin Hon singgah di sebuah kedai arak. Di situ telah banyak pengunjungnya, tetapi masih ada beberapa meja kosong, sehingga Sin Kun Butek dan Sin Hon leluasa memilih meja di dekat jendela. Pelayan yang melihat tamunya ini merupakan pengemis tua dan pengemis kecil, jadi memandang sinis. Tetapi Sin Kun Butek cepat mengeluarkan seraupan uang hancuran seberat lima tel, diberikannya kepada pelayan itu, siapkan beberapa macam makanan dan lebihnya boleh kau ambil. Tanda petik. Peristiwa seperti ini tidak disangka oleh si pelayan sehingga dia memandang tertegun sejenak, dan kemudian tergesa pergi ke belakang mempersiapkan santapan untuk Sin Kun Butek. Waktu pelayan itu menyusun makanan yang telah matang, sikapnya menghormat sekali. Sin Kun Butek telah bersantap dengan bernafsu sekali, karena dia melihat sayur yang disajikan merupakan sayur yang lezat. Begitu pula halnya dengan Sin Hon, biasanya Sang Guru mencuri makanan dari rumah makan, dan kini justru dia bersama gurunya bersantap di rumah makan, jelas dia lebih berselera lagi. Tetapi waktu Sin Kun Butek dan Sin Hon bersantap, tiba terdengar suara seseorang di luar pintu kedai arak ini, apakah kau melihat seorang lelaki berusia lima puluhan tahun, dengan kumis tipis tanpa jenggot, memakai baju hijau suara itu bernada sabar dan ramah sekali. Tidak pelayan di luar pintu menyahuti. Mungkin orang yang Taisu cari tidak lewat di kota ini tanda seru. Terdengar suara menghela nafas dari si penanya tadi, tampaknya dia tengah berpikir sejenak lamanya, sampai akhirnya dia telah berkata lagi, baiklah, siapkan meja untuk kulengkap dengan sayur tanpa daging tanda seru. Baik Taisu, silahkan masuk kata pelayan yang diajak bercakap tadi. Sin Kun Butek dan Sin Hon telah menoleh ke arah pintu, saat itu tengah melangkah masuk seorang pendekta dengan pakaian yang diselempangkan, memelihara jenggot dan kumis yang pendek, namun lebat. Rambutnya di konde, hidungnya mancung, dan juga pipinya merah, bersinar segar. Dialah seorang pendekta asing, seperti juga pendekta dari Lhasa, Tibet ataupun juga pendekta dari India, seperti diketahui bahwa Hwasyo, pendekta, agama Buddha di Tionggoan selalu mencukur rambut dan memiliki kepala yang botak licin, namun pendekta India umumnya memelihara rambut walaupun sebagai pemeluk agama Buddha, karena peralihan antara agama Buddha dan Hindu masih memiliki kekuatan yang berimbang di India. Suhu bukankah itu Gunal Sing tanya Sin Hon waktu. Melihat pendekta dari India itu, Sin Kun Butek juga jadi girang, dia sampai cepat berdiri menyambut pendekta itu. Gunal Sing Taisu tanda seru panggilnya dengan suara riang. Ternyata kita berjodoh bertemu kembali di sini. Sambil berkata begitu si pengemis Loping Kang telah menjura memberi hormat kepada Gunal Sing. Sedangkan Sin Hon juga telah memberi hormat kepada pendekta India itu. Cepat Gunal Sing meminta kepada guru dan murid itu agar jangan terlalu banyak peradatan. Mari kita bersantap bersama, Taisu kata Sin Kun Butek. Pertemuan ini tentu sangat mengembirakan sekali, aku si pengemis miskin yang mengundang Taisu untuk ditraktir. Tanda petik. Gunal Sing tersenyum sabar waktu mendengar perkataan Sin Kun Butek. Dia telah duduk di kursi yang lainnya, santapan untuk pendekta ini juga di antar pelayan ke meja Sin Kun Butek. Maafkan Xiao Kang, pendekta kecil, tidak makan barang berjiwa kata Gunal Sing setelah pelayan itu selesai mempersiapkan santapan untuknya. Sambil bersantap, mereka bercakap dengan gembira. Terutama sekali Sin Kun Butek yang berulang kali menyatakan terima kasihnya kepada Gunal Sing yang telah menolonginya. Sesungguhnya, kata Gunal Sing dalam suatu kesempatan. Kedatangan Xiao Cheng ke daratan Tionggoan, ingin menyebar luaskan pelajaran Seng Buddha. Di samping itu, Xiao Cheng juga seringkali mendengar bahwa di daratan Tionggoan banyak sekali pendekar Kang Ou yang memiliki kepandayan yang tinggi dan sempurna dalam ilmu silat. Xiao Cheng tertarik sekali untuk melihat semua itu, sengaja Xiao Cheng telah melakukan perjalanan yang jauh untuk melihat dengan metu kepala sendiri ilmu silat di daratan Tionggoan. Di samping itu juga, keindahan alam pemandangan yang dimiliki Kang Lam, daerah selatan, ini, telah menggugah hati Xiao Cheng untuk melihatnya. Sin Kun Butek tertawa mendengar perkataan si pendeta, dia telah berkata, mungkin orang yang menceritakan segalanya kepada Taisu hanyalah melebih-lebihkan saja. Buktinya, waktu Taisu menolong jiwaku, kepandayan Taisu jauh beberapa tingkat lebih tinggi dari kepandayanku maupun kepandayan orang yang Taisu rubuhkan. Si pendeta tersenyum sabar. Sian Chai Sian Chai katanya kemudian dengan suara yang tenang. Tetapi kini Xiao Cheng memang telah beruntung. Dapat menyaksikan sendiri betapa kepandayan yang dimiliki pendekar di daratan Tionggoan sangat hebat, hanya mereka kurang melatih diri. Jika memang ada kesempatan, Xiao Cheng juga ingin menderikan kuil dan memberikan bimbingan kepada mereka yang memiliki bakat baik dan tulang yang sempurna. Sin Kun Butek jadi gembira sekali mendengar perkataan si pendeta, dia telah berkata dengan suara yang riang. Taisu, jika memang begitu maksud Taisu, mungkin muridku ini cocok sekali untuk menerima keberuntungan dididik oleh Taisu, kemudian si pengemis Loping Kang memberi isyarat kepada muridnya. Sin Han juga mengerti arti isyarat dari gurunya itu, cepat-cepat dia telah bangun berdiri dan berlutut mengangkuk kepala beberapa kali kepada pendeta Gunal Singh itu. Oh anak yang manis, jangan banyak peradatan, kata Gunal Singh dengan suara yang lembut dan sabar, dia juga telah memegang bahu Sin Han, yang akan diangkatnya bangun berdiri. Sin Han mana bisa membandel? Penaga tarikan Gunal Singh sangat kuat sekali dan karena Sin Han tetap berlutut, dia terangkat dalam keadaan berlutut. Berdirilah anak manis, kata Gunal Singh sambil tersenyum gembira, kelak jika kita berjodoh bertebu pula, maka aku akan menurunkan kepandaian tenaga dalam yang berasal dari ilmu yoga yang dicampur dengan latihan pernafasan yang ku peroleh di daratan Tionggoan ini selama aku mengembara, di mana kedua jenis latihan yang sebetulnya berlainan itu telah berhasil kugabungkan. Sin Han girang bukan main, dia telah meluruskan kakinya, maka dia bisa berdiri di hadapan si pendeta sambil katanya, terima kasih Taisu, Budi Taisu tentu tidak akan ku rupakan. Gunal Singh telah berkata lagi, sebetulnya aku tengah mengejar seseorang. Orang itu merupakan iblis yang sangat kejam dan membahayakan bagi jago di daratan Tionggoan. Dia berasal dari daratan Persia dan memiliki kepandaian yang sangat tinggi sekali yang sulit untuk ditundukan. Hal ini bukan aku sangat mengagul-mengagulkan kepandaian iblis itu, memang sesungguhnya dia merupakan iblis yang benar tangguh dan memiliki kepandaian yang tinggi di samping itu juga sangat aneh sekali. Itulah sebabnya, karena memikirkan keselamatan dari orang di daratan Tionggoan ini, terpaksa Xiao Cheng melakukan pengejaran. Xiao Cheng bermaksud untuk membasminya, karena telah terlalu banyak dosa yang dilakukannya. Sin Kun Butek jadi memandang tertarik, tanyanya, lalu sekarang, apakah Taisu sudah mengetahui jejaknya? Gunal Singh menggeleng. Dua hari yang lalu aku berhasil bertemu dengannya, memergoki di saat dia ingin memperkosa seorang gadis, di mana ayah dan ibu maupun kakak adik dari si gadis telah dibinasakan dengan care yang kejam, yaitu di samping kepala mereka dihajar pecah, pun tubuh mereka telah dirusak dengan care yang benar mengerikan. Tentu saja hal ini membuat Xiao Cheng merasa pedih di hati dan menyesali mengapa di dunia ini bisa terdapat manusia berhati serigala, bahkan lebih kejam dari serigala itu sendiri. Dan kebetulan sekali justru Xiao Cheng tiba sebelum iblis Persia itu berhasil merusak kehormatan calon korbannya itu, dan kami telah bertempur tiga hari tiga malam tanpa berkesudahan, sehingga akhirnya kami sama letih, dan duduk mengasuh menghentikan pertempuran itu. Sedangkan si iblis telah mempergunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Memang kepandaian iblis itu masih berada satu tingkat di bawah kepandaian Xiao Cheng namun untuk merobohkannya tidaklah mudah. Dengan berhasilnya dia melarikan diri, berarti Xiao Cheng harus mengikuti jejaknya lagi. Inilah yang sulit. Tanda petik. Siapakah nama iblis Persia itu? Tai Su tanya Sin Kun Butek tertarik sekali. Di Persia dia memang merupakan jago yang sulit dicari tandingannya. Dia bernama Koko Timo, kepandaiannya mirip dengan kepandaian Xiao Cheng, karena rupanya dia pun mempelajari aliran latihan yoga sehingga lekangnya itu telah mencapai tingkat yang sempurna. Tetapi jika Xiao Cheng tidak berhasil merubuhkannya dan memunahkan kepandaiannya, niscaya keselamatan dari para jago di daratan Tionggoan terancam oleh bahaya yang tidak kecil, di samping itu juga istri dan anak orang baik akan terancam kehormatannya. Setelah berkata begitu, Gunal Singh berulang kali menghela nafas, mukanya muram dan tampaknya dia jengkel sekali. Tai Su, jika memang Tai Su membutuhkan bantuan, perintahkan saja, aku tentu akan melakukan perintah Tai Su tanpa berpikir dua kali, aku yakin Tai Su berdiri di pihak yang benar untuk membasmi kebatilan. Walaupun harus terjun ke dalam kobaran api, tentu aku si pengemis miskin lopingkeng akan melakukannya dengan hati rela, asalkan Koko Timo dapat dihancurkan. Gunal Singh tersenyum sabar, wajahnya yang muram telah lenyap, kini tampak berseri. Terima kasih. Terima kasih kata si pendeta setelah lewat sekian lama. Walaupun tidak mudah untuk merubuhkan Koko Timo, tetapi dia pun tidak akan bisa merubuhkan Xiao Cheng. Justru yang terpenting, bagaimana Xiao Cheng mencari kelemahannya, untuk merubuhkannya dan memusnahkan ilmunya itu. Koko Timo saat sekarang berusia lima puluhan tahun, memakai baju berwarna hijau dan memelihara kumis yang tipis tanpa jenggot. Dia mudah dikenali, karena dia bangsa asing untuk daratan Tionggoan. Sekarang yang terpenting sekali, Xiao Cheng harus dapat menemui jejaknya. Sin Kun Butek mengangguk perlahan, kemudian dia telah berkata lagi dengan nada yang hati sekali, Taisu, apakah kami bisa bersama Taisu mencari orang Persia itu? Gunal Singh tersenyum sabar, katanya, Terima kasih, kalian memang baik sekali, terima kasih. Tetapi kepandaian Koko Timo sangat tinggi sekali, dia memiliki luakang yang sempurna, yaitu Kero mengatur pernafasan yang dikombinasikan dengan pernafasan dari negeri lainnya sehingga dengan memiliki latihan pernafasan dari beberapa aliran, Koko Timo memang sudah memiliki kepandaian yang luar biasa hebatnya. Aku sendiri belum tentu dapat merubuhkannya. Tanda petik Setelah berkata begitu, Gunal Singh telah berhenti sejenak, kemudian dia baru melanjutkan perlahan sekali. Dan ku kira lebih leluasa, jika Xiao Cheng, aku pendetak kecil, yang mencarinya. Tanda petik Sin Kun Butek mengerti, itulah penolakan secara halus. Baiklah Taisu, semoga usaha Taisu berhasil kata Sin. Kun Butek Saat itu Gunal Singh telah berkata lagi, sesungguhnya, keadaan Xiao Cheng juga belum memungkinkan bisa memenangkan dia, tetapi Xiao Cheng berusaha untuk membendung kejahatan yang biasa dilakukannya. Sin Kun Butek mengangguk sambil mengeluarkan pujian untuk pendekta tersebut. Gunal Singh tersenyum, katanya dengan suara yang sabar, apa itu arti sanjungan dan pujian? Kosong, semuanya tidak berisi. Apapula artinya caci maki dan sumpah serapah, semua, itu pun kosong. Yang ada, haruslah ada pengertiannya, dengan adanya pengertian tentu semuanya akan berjalan dengan lancar. Sin Kun Butek cepat menyatakan terima kasihnya. Tai Su telah memberikan ujangan yang sangat berarti, dan nasihat Tai Su tidak akan kulupakan kata si pengemis Loping Kang. Selama setengah tahun berkelana di daratan Tionggoan banyak sekali orang Hon yang tidak mengetahui siapa adanya Xiao Cheng, maka mereka selalu memberikan nama kepadaku dengan sebutan Tatmo, dan gelaran seperti itu memang tidak memberatkan Xiao Cheng, hanya justru mbel yang ada, yaitu perkataan Cao Su di belakang dari Tatmo, merupakan pujian kosong yang terlalu tinggi melambungkan Xiao Cheng, sehingga Xiao Cheng jadi khawatir kalau nanti nama Tatmo Cao Su hanya merupakan nama kosong belaka. Itulah kata merendah dari Gunal Singh atau Tatmo Cao Su yang tidak ingin dipuji dan disanjung berlebihan. Tetapi Xin Kun Buteq telah menepuk tangannya sambil berkata, Bagus! Memang kepandayan seperti Tai Su sulit dicari duanya. Tai Su sudah memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya dan juga lukang yang sempurna. Maka nama Tatmo Cao Su itu memang tepat sekali diberikan untuk Tai Su. Gunal Singh mengeluarkan kata merendah. Setelah bercakap beberapa saat lagi, Tatmo Cao Su atau Gunal Singh telah meminta diri untuk melanjutkan perjalanannya. Waktu bangkit dari duduknya, Gunal Singh telah menoleh kepada Xin Hun, jika kelak aku memiliki kesempatan berjodoh bertemu lagi dengan kau, anak yang manis, tentu. Xiao Cheng akan menurunkan beberapa macam ilmu kepandayan untukmu. Xin Hun cerdas, segera dia juga berlutut menyatakan terima kasihnya, Budi Tai Su tidak akan tecu, murid, lupakan tanda seru. Cepat Gunal Singh membalas penghormatan Xin Hun, katanya, bukan berarti aku menjadi gurumu, nak, nanti aku hanya menghadiahkan saja, karena sekarang ini aku belum lagi bermaksud menerima murid, karena masih banyak persoalan yang harus Xiao Cheng selesaikan tanda seru. Xin Hun mengucapkan terima kasihnya sekali lagi, lalu katanya, baiklah Tai Su, tetapi terimalah pernyataan terima kasihku. Dan sekali ini Xin Hun telah memberikan hormat tanpa berlutut, dia hanya menjura membungkukan badannya. Tatmo Cao Su atau Gunal Singh, tidak mengelahkan diri lagi dari penghormatan itu, dia hanya memegang bahu Xin Hun untuk diangkat agar anak itu tidak memberi hormat lebih jauh. Kepada Xin Hun Butek, Gunal Singh juga telah berkata sambil tersenyum, Loheng, saudara lo, muridmu memiliki bakat dan tulang yang baik, dia merupakan bahan yang baik sekali, maka engkau harus mendidiknya baik-baik. Xin Hun Butek cepat mengangguk. Benar Tai Su, katanya sambil tertawa, apa yang dikatakan oleh Tai Su memang benar. Tetapi, jika anak ini memperoleh bimbingan dariku, seorang guru yang butut dan tidak memiliki kepandayan apa tentu sayang sekali bakat bagus itu tersia, untung saja Tai Su tadi telah menjanjikan dalam suatu kesempatan akan menurunkan ilmu silat kepadanya, sehingga kelak aku tidak perlu menelan kepahitan dari perkataan orang yang mengatakan murid Xin Hun Butek tidak punya guna. Sian Chai! Sian Chai! Si Ye Chu, Anda, terlalu merendahkan diri. Dan juga tampaknya lidah Si Ye Chu pandai sekali, sehingga dengan berkata begitu Si Ye Chu telah mengikat diriku dengan janjiku ini. Dan setelah berkata begitu, Tatmo Chao Su telah tertawa bergelak. Xin Hun Butek tertawa dengan suara yang gembira. Waktu Tatmo Chao Su telah berlalu, Xin Hun Butek menghela napas sambil menggelengkan kepalanya, itulah namanya gunung yang sangat tinggi masih ada yang lebih tinggi lagi, begitu pula dengan kepandayan ilmu silat. Semula aku menduga bahwa kepandayanku sudah cukup tinggi dan jarang yang bisa menandinginya, tetapi setelah bertemu dengan Tatmo Chao Su, segera ku rasakan bahwa kepandayanku belum ada sepersepuluh dari kepandayannya tanda seru. Itulah sebabnya aku harus menyadari kenyataan seperti ini, beberapa kali aku bertempur dengan Siang Nio Peksian, Mo Chow A dan lainnya, tetapi ternyata aku tidak berdaya apa sewaktu menghadapi mereka. Maka dari itu, yang jelas aku memang harus berlatih diri lagi tanda seru. Xin Hun mengawasi gurunya dengan penuh perhatian, dia pun telah bertanya, Su Hu katanya kemudian, Apakah kepandayan dari pendeta itu memang luar biasa sekali? Memang begitu keadaannya, kepandayannya hebat sekali. Tetapi bukan berarti dia tidak memiliki lawan yang punya kepandayan setinggi dia, hanya jarang ada orang yang bisa menandingi kepandayannya. Maka engkau, Xin Hun selanjutnya engkau harus belajar yang giat, dan kelak jika memang masih berjodoh sehingga kau bisa bertemu dengan Tatmo Chao Su, berarti engkau bisa memiliki kepandayan yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Su Hu, semua ini berkat bantuan dan budi Su Hu juga kata Xin Hun. Aku bersumpah akan mempelajari dan melatih diri sebaik mungkin, agar tidak mendatangkan malu pada Su Hu. Xin Hun Butek tampaknya girang bukan main mendengar janjai muridnya itu, dia telah berkata, Bagus! Bagus! Besok aku akan mulai menurunkan jurus dengan mempergunakan senjata tajam, di samping itu aku pun akan mengajarimu ilmu mengatur pernafasan. Xin Hun mengucapkan terima kasihnya lagi. Tidak lama kemudian, guru dan murid telah meninggalkan kedai arak itu untuk melanjutkan perjalanan mereka. XDW XKZX Tat M.O.C.A.W.S.U. atau Gunal Singh, begitu keluar dari kedai arak itu, telah mengambil jalan ke arah barat, dia bermaksud untuk melanjutkan perjalanannya dengan mengambil ke arah barat, di mana begitu dia keluar dari pintu kota, dia bisa mengambil ke arah selatan, karena tujuannya adalah kota Fung Sye Kwan sebuah kota yang tidak begitu besar dan tidak begitu padat penduduknya. Menurut penyelidikannya, justru Koko Timo bersembunyi mengasingkan diri di kota itu, untuk melatih semacam ilmu dari kitab mustika yang diperolehnya di tanah Persia. Dalam pengejaran kepada Koko Timo itu, Gunal Singh atau Tatmo Chausu ini telah melakoni banyak sekali perjalanan jauh, tetapi karena Tatmo Chausu memang bermaksud membasmi kebatilan, dan dia juga merasakan bahwa melakukan pengejaran kepada Koko Timo bukan merupakan pekerjaan yang ringan di samping dia harus menyelidiki, juga jika Klak telah saling jumpa, mereka akan terbentur dalam suatu pertempuran yang seru sekali, sebab Koko Timo memang memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya, hampir berimbang dengan kepandayan dia sendiri. Cuma satu keuntungan dari Tatmo Chausu sebagai orang beribadat, dia memiliki iman yang jauh lebih kuat dan Koko Timo, di samping itu juga dia memiliki ilmu kebatinan di samping lewekangnya yang sempurna.